dan disini cahaya berusaha untuk menyelamatkan omen oke kena hit nice oke last effort masih bisa diselamatkan dengan last effort untuk cahaya oke di skill dan oke tb yang sangat bagus what's up what's up welcome back again with bob007 kali ini adalah video lanjutan dari review gameplay dari anak discord our gamer dan sekarang yang jadi hunter nya adalah bima masih dengan orang yang sama seperti kemaren kita tinggal tunggu ready dan semua udah ready oke kita masuk ke lobby bima kayaknya mau pake wuchang karena wuchang itu juga salah satu hunter yang enak dipake mau buat ranket buat santai itu enak dan grafiknya kali ini rawr gamer masih sama menggunakan thief rafa menggunakan dokter omen menggunakan lawyer dan cahaya menggunakan mercenary kalo cahaya pasti mercenary karena udah makanan sehari hari cuy dia pake mercenary dan emang bisa diakui kemampuan dia tuh bagus oke tinggal tunggu mercenary ready sama hunter nya ready oke kita udah masuk ke gameplay nya langsung aja kita lihat gimana keseruan mereka bermain custom mode ini kita lihat hunter nya menuju ke rawr gamer sebenernya gima udah tau respon respon survivor tuh dimana aja jadi dia langsung jalan ke tempat survivor respon oke di ini sama rawr gamer dibawa ke jub no limit wah jub no limit gak tuh oke defaulting dan pake anti loop lumayan sedikit susah di jub di daerah sini karena hunter nya juga pake anti loop dan dia berpaling hati lagi ke arah lawyer dan dapatkan 1 hit oke lempar payung ke dalam nice bima ayo bima kejar masih mengejar lawyer disini dan terror shock terjadi begitu saja terlalu sering vaulting jadi kena terror shock oke nice dibawa ke basement menurut aku kalau ngejub di daerah sini kita harus lihat dulu kondisinya gimana dibawah situ ada basement apa enggak kalau ada basement tuh lumayan bahaya anjir kalau kita knock down disitu aduh sedikit ngelag disini koneksinya mulai gangguan lagi karena kalau kita knock down disitu udah auto basement dan disini cahaya berusaha untuk menyelamatkan omen oke kena hit nice oke last effort masih bisa diselamatkan dengan last effort untuk cahaya oke di skill dan oke tb yang sangat bagus menarik 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 permainan si cahaya ini sungguh sangat menarik masih mengejar si omen menggunakan karakter lawyer jadi hunter nya disini udah lumayan ya skill nya udah hampir full jadi dia kalau lempar payung otomatis ngeluarin skill oke disini omen masih masih mengejar omen oke dan di hit knock down lagi rupanya lawyer nya knock down boom oke auto taruh korsi nih kayaknya disini lawyer nya bakal mati duluan dan rower gamer juga nge decode di deket korsi ternyata belum mati guys masih bisa ditolong oke disini dokter ngehealing si mercenari wow di stun rupanya oke diselamatin di tb sama type 2 gameplay yang sangat bagus hunter nya mengeluarkan skill dan oke tidak terjadi apa-apa oh terkena hit rupanya si pesenari dan dia masih fokus ngejar rower gamer tidak kena miss boom oke lempar payung kemana ya oh masih di daerah pabrik dan dokter sedang menghealing mercenari oke dia hunter nya sedang lihat chipper yang goyang sedang ngecek ngecek chipper yang goyang dan dia melihat dokter disini mengeluarkan skill saja dan di hit rupanya miss boom oke kena satu hit nice waduh healing disitu gak hehehe oke dokter nya jatuhin palet nice sedikit mengelur waktu disini oke nice nice mengelur waktu dan chipper sisa tiga chipper sisa tiga oke masih dengan dokter masih dengan dokter dan eee hunter nya waduh teror shock gaduh ngevolt nya salah mungkin karena terlalu panik jadi eee ngevolt nya gak lihat posisi hunter nya oke dokter nya udah knock down dan diangkat bakal ditaruh di korsi pastinya dan langsung kita lihat bersenari berangkat untuk persiapan untuk ngeres dokter disini wah di campingin dong jangan gitu lah nice oke seperti biasa oh nice sekali hunter nya dipancing buat nge-hit korsi ya biar ada attack recovery nya dan disini waduh ditutup gak tuh wow hahaha rafa iya kena lagi dokter nya salah dia harusnya kalau di tb gak nutup palet karena eee apa ya malah bisa jadi resiko ya kayak gini resikonya bisa knock down lagi antara dia yang knock down atau temennya yang kena pukul biasanya kayak gitu dan langsung di resi lagi sama cah ya hahaha oke masih fokus dengan dokter nya ducang oke knock down lagi disini dokter nya sepertinya udah perkhidmatan terakhir ini dia ditaruh di korsi kayaknya udah terbang dan yang lain pada masih fokus nge di kors oke persenari coba memancing biar gak ini biar gak fokus ke orang yang lagi nge decode ternyata si bima tidak memperdulikan persenari disini dan langsung ngecas ke rawr gamer oke skill nya gak ada yang kena ya masih miss dua-duanya skill nya skill auto sama manual nya masih miss dan oke ngefold miss lagi bung terlalu jauh mungkin oke masih fokus mengejar rawr gamer oh oh kena skill nya kena nice dapat satu kali hit kepada rawr gamer disini masih berusaha mengejar oh sepertinya hunter nya nyangkut permainan sangat marik oke rawr gamer ngapain disitu waduh 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 double skill dan sepertinya analog nya terbalik kesusahan untuk mengarahkan oke nice akhiran of dawn rawr gamer dan disini ano terjuk dan omen sedang decode oke si caya langsung jalan langsung jalan buat ngelamatkan si ini si rawr gamer menarik menarik hunter nya itu persiapan buat nge-charge kayaknya dia lihat cheaper yang goyang dan nge-charge langsung ke arah lawyer disini mersenari tetep fokus ngelamatin rawr gamer oke oh sedikit ngelag dan tembus gambarnya cuy kalau ngelag kayak gitu tembus wah bener kan ping ping ku naik ping ping nya naik ping nya naik ping nya naik pas posisinya oh cheaper udah kelar lumayan cepet cheaper udah kelas kelar oke hunter nya ngejar lawyer dan lawyer knockdown karena hunter nya menggunakan one hit kill suatu persona yang sering digunakan oleh hunter-hunter jaman now oke lawyer nya tiwas flying without being dan hunter nya nge-charge ke pintu bulan disini rawr gamer masih berusaha untuk membuka pintu dan pintu bulan sudah terbuka dengan si cahya disitu oke hunter nya melakukan penghormatan terakhir dia menghargai gameplay dari anak-anak di store suatu permainan yang fair dan menarik disini tapi kok gak keluar keluar waduh oke harus di dulu baru keluar emang cahaya agak rese itu oke disini tinggal mas angki juga menunggu di pintu pintu pabrik iya pintu pabrik dan hasilnya adalah seri di part kedua ini oke itu tadi gameplay dari anak-anak discord part kedua dan masih ada part ketiga di video yang terpisah buat kalian yang pengen gabung sekali lagi aku bilang tinggal cek link deskripsi disitu ada link discord group kalian tinggal klik download discord join jangan lupa share IGN biar kalian bisa langsung di add dan mabar bareng teman-teman disana mungkin cukup sejan video dari bobs 007 jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena subscribe dari kalian itu ngebantu channel ini untuk berkembang bobs 007 saya Not see you in the next video and bye bye